Intro Ceplas-ceplos Ya, 5 pengacara terkenal berdarah Batak Yang pertama, Hotman Paris Hutapea Iya, Hotman Paris Hutapea adalah pengacara Indonesia yang terkenal dengan gayanya yang pelamboyan Ia terkenal gaya hidup mewah dan kekasihnya Iya, beliau bergerak di bidang hukum bisnis internasional Dijuluki sebagai Raja Pailid dan pengacara selebritis Indonesia Hotman lahir pada 20 Oktober 1959 di desa Laguboti, Sumatra Utara Ia adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara dalam keluarga Batak Protestan Nama depannya diambil dari kata Batak Hotma yang berarti permanen Ayahnya menjalankan perusahaan bus antarkota bernama Bintang Utara Dan sering harus tinggal jauh dari rumah di ibu kota Sumatra Utara, Medan Ibunya tetap tinggal di Laguboti dan mendorong anak-anaknya untuk makan dengan sehat Terutama ikan dan daun pupaya Tujuannya agar akium mereka meningkat 8 dari 10 anak menjadi lulusan universitas loh temen Hotman menikmati studinya dan meraih nilai tinggi Nah, menjadi mahasiswa pertama fakultas hukum yang menyelesaikan kuliah dalam 3,5 tahun Dia lulus pada tahun 1981 Iya teman, orang tuanya adalah pengusaha mobil Awalnya Hotman tidak terpikir menjadi pengacara Karena semua orang ingin menjadi dokter atau insinyur Dan menganggap fakultas hukum merupakan tempat buangan dan tidak bisa kaya Hotman kemudian lulus di fakultas hukum Universitas Katolik Parayangan Yang kedua, Abdul Hakim Ritonga Iya, Abdul Hakim Ritonga lahir di Payobungan 3 Agustus 1950 Usia 70 tahun adalah wakil jaksa agung Indonesia Sejak 12 Agustus 2009 Ia menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 5 November 2009 Ia lulusan fakultas hukum Universitas Indonesia Karir Abdul Hakim di Kejaksaan dimulai di Nusa Tenggara Timur pada 24 Maret 1980 Tahun berikutnya di teman ia Ia menjadi kepala subbagian tata persuratan di Kejaksaan Agung Tahun 1987 Ia lulus menjadi jaksa fungsional di Tanjung Perak, Jawa Timur Setelah itu, dia ditempatkan di berbagai jabatan lainnya teman Antara lain, Kasih Penuntutan 1 Kasih Penyelidikan 1 Kabak Penyusunan Program Laporan Dan Panil Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Atau Jam Datun Nah teman, pada 27 Desember 2006 Dia diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Iya teman, ketika menjawab sebagai wakil Jaksa Agung Namanya disebut-sebut dalam rekaman audio kontroversial Terkait dugaan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Oktober November 2009 Ia lalu mengajukan pengunduran dirinya pada 5 November 2009 Yang ketiga, Bisman Siregar Lahir di Sipirok, Sumatera Utara 15 September 1928 Meninggal di Jakarta 19 April 2012 pada umur 83 tahun Ia adalah mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Ia menjadi Hakim Agung periode 1984-2000 Ia dikenal sebagai sosok agung yang progresif Alumni Universitas Indonesia Ia mengawali karirnya dengan menjadi Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang Pada tahun 1957 Hingga tahun 1959 Dan berlanjut di Kejaksaan Negeri Makassar, Ambon Pada tahun 1959 hingga tahun 1961 Nah, karir sebagai Hakim dimulai pada tahun 1961 teman Pada pengadilan negeri Pangkal Pinang Ia mengalami pendarahan di kepala Dengan sebelumnya mendadak pingsan pada 16 April 2012 Ia ketika melukis di rumahnya Ia akhirnya meninggal pada hari Kamis 19 April 2012 Pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Fatmawati Yang keempat Manahan Malontinge Pardamean Sitompul Ia Manahan Malontinge Pardamean Sitompul Lahir 8 Desember 1953 Usia 67 tahun Adalah seorang Hakim Indonesia Ia menjabat sebagai Hakim Konstitusi Republik Indonesia Mulai 28 April 2015 Sebelum berkarir sebagai Hakim Konstitusi Manahan merupakan seorang Hakim karir di lingkungan peradilan umum Dengan penugasan terakhir di pengadilan tinggi Bangka Belitung Ia Manahan lahir di Tarutung Dan bersekolah di Sibolga dan Medan Ia lulus dari SMA Negeri 1 Medan pada tahun 1972 Ia kemudian memutuskan untuk masuk fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Dan lulus dengan gelar sajana hukum pada tahun 1982 Ia Manahan melanjutkan pendidikan magister lulus 2001 Dan doktoral 2009 di USU Keduanya dalam bidang hukum bisnis Ia karir Manahan sebagai Hakim Dimulai di pengadilan negeri Kabanjaya pada tahun 1986 Ia tercatat pernah menjabat sebagai ketua pengadilan negeri Simalungu 2002-2003 Hakim pengadilan negeri Pontianat 2003-2005 Wakil ketua pengadilan negeri Sragen 2005-2007 Dan ketua pengadilan negeri Cilacap 2007-2010 Kemudian teman Ia naik pangkat menjadi Hakim Tinggi Dan ditugaskan di pengadilan tinggi Manado 2010-2012 Sebelum dipindahkan ke pengadilan tinggi Medan 2012-2013 Nah pada tahun 2013 Ia mengikuti tes calon Hakim Mahkamah Agung Namun gagal di tahap fit and proper tes Pada tahun yang sama Ia diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi Bangka Belitung di Pangkal Pinang Yang disandangnya apabila terpilih menjadi Hakim Konstitusi Yang kelima Johan Felix Tampu Bolon Ya pengacara sekaligus ayah dari Maruli Tampu Bolon dan Barat Tampu Bolon ini Merupakan salah satu pengacara ternama di Tanah Air Didiknya pernah menjadi salah satu kuasa hukum keluarga Candana Selain itu juga teman Ia pernah mendampingi Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Dalam kasus yang menimpannya beberapa waktu yang lalu Nah teman Johan Felix Tampu Bolon lahir di Bangka 26 April 1956 Usia 65 tahun Ia menjadi salah satu kuasa hukum dari keluarga almarhum mantan Presiden Soeharto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax